Qatar dan Ecuador, dua timnas yang menjadi partai pembuka pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar, Minggu 20 November 2022, akhirnya berguguran dan tidak dapat melaju ke babak 16 besar. Timnas Qatar resmi gugur setelah tiga kali berturut-turut menelan kekalahan, termasuk dalam laga terakhir melawan timnas Belanda di Stadion Albaid Alhor, selasa 29 November 2022 malam. Timnas Qatar kalah 0-2 dari timnas Belanda. Timnas Qatar sekaligus dijuluki sebagai timnas terburuk sepanjang sejarah Piala Dunia, baik karena kalah di laga pembuka maupun karena tidak pernah menang selama turnamen. Sementara timnas Ecuador yang berhasil mengalahkan Qatar di laga pembuka dengan skor 2-0 dan melambungkan nama Ener Valencia akhirnya harus terhenti setelah kalah 1-2 dari timnas Senegal dalam pertandingan terakhir grup A, selasa 29 November 2022 malam. Dengan hasil pertandingan tersebut, grup A Piala Dunia 2022 meloloskan timnas Belanda dan timnas Senegal ke babak 16 besar. Meskipun menang, timnas Belanda tidak segampang yang dibayangkan untuk mengalahkan tim tuan rumah Qatar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!